Imajinasi dia itu berhubungan di kebon. Ini yang pertama kali gue ngeliat gak sengaja, ada orang begitu itu di kebon. Banyak banget kebon kan, jadi enggak-enggak, apa yuk kita di situ? Enggak juga rali. Assalamualaikum sunovisiam. Berjumpa di Makan Bareng Celebrity. Terima kasih. Nah kali ini Bang, jadi numpang makan, tapi kita makan bareng, tapi di sini kita sambil chat-chat. Masalah keluarga, kita sambil ngobrol. Chatnya apa? Lewat WA? BBM. Oke, yuk kita makan dulu ya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya. Sambil makan. Tenang banget ini dibolehin makan di sini ya. Iya. Biasa kita makan di kebon. Tapi di kebon kan lebih nikmat, Gi. Di kebon lebih nikmat, tinggal bikin sambal doang udah jalan. Kirain ngapain di kebon lebih nikmat? Tapi emang pernah di kebon kedua? Apanya? Ini ya, aku kasih tau ya, jadi dia tuh bukan inspirasi ya, apa ya namanya? Imajinasi. Imajinasi dia itu berhubungan di kebon. Iya, kalau aku nih ya, kalau aku. Tapi emang rata-rata pelawak tuh? Imajinasi dia. Iya, iya, iya. Enggak lah, soalnya yang pertama kali gue melihat gak sengaja, ada orang begitu tuh di kebon. Waktu gue kecil main ketak mumpet, namanya rupu gue tinggal di kampung kan, di kebon-kebon singkong gitu. Lu mumpet nih, ada kresek, kresek, kresek. Ya, pikir apa? Oh, ada kaki numpuk gitu. Nah, ampun, emba-emba sama emas-emas gitu. Terus pengen. Jadi, ya mulai karena kita lagi umur-umur aku balik. Jadi, itu bayangan kita yang pertama kali kita lihat, itu lah yang sekadang-kadang suka imajinasi. Aduh, kapan di kebon-kebonin? Gak apa-apaan ngomongin gitu kan? Gak apa-apaan. Kan udah sak. Iya, udah sak. Gak apa-apaan. Tapi memang udah pernah ngelakuin? Enggak lah. Enggak lah, banyak nyamuk. Enggak lah, bukan di pekalongan ya, itu kan masih banyak banget kebon kan. Jadi, enggak-enggak, apaan yuk kita disukur? Enggak juga kan? Bisa-bisa dilihatnya, tetangga-tetangga. Pekalangan, aku kebetulan suka kuliner. Megono. Megono. Bener banget. Sama soto, tauto. Iya. Karena juga bebek. Iya, bebek juga kan banyak di sana. Iya, bebek juga banyak. Oke, aku langsung menanya-nanya ya. Boleh. Bang Narji kan istrinya mantan pramugari, betul bukan? Dan mantan pacarnya juga. Oh iya. Iya bener. Pesawat. Si Sule juga tau banget lah kisahnya. Waktu lumayan itu Surabaya? Iya, waktu Surabaya kan. Yang Sule pada berangkat duluan. Lahirnya kalau nggak salah ya? Iya. Ini naik belakangan sama Bang Rudi Sipit, sama Mbak Retno. Itu saksi kisah cinta. Sampai sekarang tuh dua orang itu. Karena di kursi bertiga, adep-adepan sama dia. Mbak Retno ngasih tantangan. Lu kalau bisa dapetin dia, lu berarti emang luar biasa. Pas seminggu acara syuting di Ponok Gede. Mana yang kemarin? Dapet nggak nomor teleponnya? Orangnya udah di mobil. Iya. Iya. Ini kayak buat taruhan gitu ya sebenernya. Terus gimana caranya tuh? Waktu itu pas roadshow kan? Roadshow api itu kan? Iya bener. Aku ketemu juga kan waktu itu di pesawat ya? Enggak, Bar, belakangan. Rombongan dia doang sih. Oh berarti gua udah di sana kan? Lu udah di sana sama Denny Mowendi. Nah iya bener. Waktu di Surabaya sih ada niat yang gua temuin juga, Lek. Iya jadi tuh ya. Temen audisi lu. Bener. Terbang ke Surabaya, jadi posisi aku memang lagi gantung waktu itu sama cowok. Dia juga sama ceweknya emang lagi gantung. Tapi dia di Surabaya itu sebenernya mau ada janjian sama cewek gitu. Nah di tengah perjalanan itu ternyata ketemu aku. Gak tau kenapa katanya, wih ini cewek kayaknya idaman gua banget nih. Gitu. Iya manak abie kan? Iya. Iya gua tau. Soho. Waaah. Waaah. Tau, tau gua. Gitu lah. Jadi salah satu dulu motivasi ayah rajin ke tempat mereka karantina ya itu. Hehehe. Hehehe. Terus gimana tuh taktiknya biar dapet nomor teleponnya? Jadi ini aku sih sebenernya ada beberapa penumpang ya yang udah minta nomor telepon gitu. Sambung. Malah sambungnya. Ya kan masih lajak, masih ini. Ya enak banget juga kan. Tapi dia tuh yang paling nekat gitu orangnya. Itu pesawat kan landing ya? Mendarat di Surabaya. Dan dari Surabaya itu mau lanjut lagi ke Mataram waktu itu. Itu penumpang udah turun semua, tinggal dia sendiri dong. Kita aduh gimana ya. Mbak aku minta nomor teleponnya kalau aku gak dapet nomor telepon mbak. Aku gak mau turun gitu. Aduh. Terus aku. Menggebu-gebu. Iya menggebu. Terus aku bilang yaudah mas coba deh minta nomor telepon sama Captain deh. Soalnya peraturannya harus minta sama Captain. Kirain aku bakalan dia gak berani gitu kan. Ternyata dia ngetok pintu Captain terus Cap. Maaf Cap, saya mau minta nomor telepon pramugarinya. Ya udah akhirnya mas Narji jangan bercanda ya. Saya tau mas Narji pelawak. Cuma ini penerbangan delay gara-gara mas Narji lho. Ini udah mau naik lagi. Penumpang udah pada di bawah. Udah pada nungguin. Tapi waktu itu tau kalau Narji. Tau, tau. Tau dia pelawak. Iya. Tapi aku gak. Karena kan artis-artis kan banyak juga yang kita temuin di pesawat gitu. Maksudnya aku gak berpikir dia bakalan senekat itu gitu. Terus pas juga gitu. Senekat. Katanya emang modalnya itu doang. Iya bener. Kalau gak gitu bahaya ya. Pakai diomongin lagi. Gara-gara nekat anak tiga. Jadi akhirnya lama terus kata Captain ya udah nomor mas aja deh kasih ke aku. Nanti aku kasih ke pramugarinya gitu. Terus kata dia ya udahlah. Pasti juga dibuang katanya gitu. Udah gak ada harapan. Iya, iya, iya. Mesti bisa. Nah, udah. Pas di mobil transport menuju hotel, si Captain ngasih nomor ke aku. Mbak, ini tadi nomor tau pun mas Narji nih. Gata kayak gitu. Amanat loh ini aku sampein gitu. Yaudah dimasukin ke tas aku. Gatau kenapa di hotel aku kayak kepikiran gitu. Iya. Aku SMS waktu itu jaman dulu kan SMS tuh. Belum ada WA yaudah aku SMS. Mas ini aku ya yang tadi kenalan di pesawat. Udah gitu. Ngalir terus tuh ya. Mbak Retno sama Bang Roddy bingung. Lalu di SMS itu gue kan lari ngelirin panggung tuh. Saking kirangnya le. Oh. Kenapa lu Ci? Yang tadi SMS. Eda. Yang telah sampe. Yang Ono udah dilupain dong ya. Yang Ono udah langsung lupain. Mas yang Ono dimetenggap kayaknya deh. Masih ketemu juga kan. Malamnya sempet makan juga. Iya. Karena ini juga baru awal-awal gitu kan. Iya. Itu juga baru awal. Dan yang lagi jalanin juga lagi gantung. Dan jalanin itu gue dilema tiga cintal ya. Asiiiih. Nantesan lu makan bebek ditelan. Dilema. Sok laku gitu ya dia. Terus gimana tete ini tiba-tiba. Abis itu janjian gue. Oke. Pertama kan gue telfon tuh. Besok ada tebang lagi. Engga. Aku libur rabu. Sama. Aku juga rabu gak ada syuting gitu kan. Gimana kalau boleh gak izin main ke rumah. Ya boleh sih. Pas itu gue sama dia. Janjian ke kosan temennya. Keluar ke menteng. Pas di menteng itu. Gue sama dia. Gak sengaja begitu jemput. Mobil gue ke jeblus got. Mobil ke jeblus got. Pas itu kan ngangkat bareng warga tuh. Pas udah diangkat sama warga. Gue kan keringetan. Itu kayak adegan film Rano Karno tau gak. Sepontan dia ngeluarin sapu tangan ngelapin keringetan. Dia duluan lah yang tiba-tiba. Tiba-tiba ngeluarin dari tas kecil. Langsung ini. Kak, kakak keringetan. Langsung gue ajak makan ke menteng. Makan nasi gila sama roti bakar kan. Di menteng. Taman menteng. Nasi gila. Nasi gila. Nasi nya dimana? Di piring. Nasi nya lagi perawatan sih. Nasi gila. Pas gue udah kayak gitu. Gak tau kenapa dia. Pas ada sisa potongan roti terakhir itu. Dia nyuapin ke gue loh. Padahal baru pertama kali ketemu. Kayaknya ini nih gue cari. Cocok tuh. Pas ya. Muka ngarep pengen disuapin gitu. Makanya inisiatif ya. Oke. Berarti bagus dong. Feel nya itu. Bisa tau. Ya langsung ketemu aja. Kayak gini gue cari nih. Tapi bukan berarti dia murahan dan gampangan. Kalau gitu. Pertama kali ke rumahnya. Kan nyokapnya bikin warung tuh. Warung kecil gitu. Di pasar. Pertama kali datang kesana kan api lagi ngetep-ngetepnya ya. Bener. Itu warung udah merubul ya. Karena ada lu. Merta mertua gue. Nanti itu masih calon mertua. Dek Narji meskipun baru kenal. Saya izinin deh. Ajak kemana aja anak saya. Daripada warung saya rubuh. Akhirnya gue jalan. Nonton di Mega Mall Pluit ya. Mega Mall Pluit. Itu setiap gue mau jalan gue mau coba pegang tangan. Gak mau. Setengah aja gue nonton di film horror. Biar megang lu. Trik. Ternyata film ampe abis. Kagak megang-megang. Bagus ya. Iya. Akhirnya datang tuang bokapnya. Pak udah sepi belum. Masih ditungguin. Kalau itu gak apa-apa deh. Sampai agak malem gak apa-apa. Wah. Akhirnya gue bingung mau kemana. Akhirnya gue ajak ke Ancol kan. Jalan-jalan. Terus lucu. Jadi kita kan memang belum status pacaran atau apa ya. Kita malahan nontonin orang itu loh di mobil. Hahaha. Diancol tuh. Diancol tuh. Di pinggir-pinggir ya. Jadi kita tuh ribut sendiri. Ini lo liat nih. Ini yang ini. Jadi ada beberapa mobil gitu kan. Yang goyang sendiri gitu kan. Goyang-goyang sendiri. Jadi kita tuh sibuk nontonin itu. Lucu banget ya itu. Tapi gue juga lagi agak tegang disitu Le. Muka gue telangat lingut. Mesipun jalan sama dia gue tegang. Tegang ya. Karena cewek yang gue lagi jalanin itu rumahnya di seberang Ancol. Dan keluarganya semua kerja di ancol. Gue takutnya ada keluarganya dia yang tau. Makanya gue itu gak tenang banget jalan sama dia di Ancol gitu kan. Bolak balik. Mata gue larak lirik. Kata dia gak tenang amat sih. Laper. Pengen pulang. Hahaha. Berhasil di hati gue tuh. Aduh kalo ketauan begini gimana? Harus mereka berdua junggut-junggutan karena gue kan. Gitu banget tuh. Ngaku. Kalo pada sana itu beneran ketemu gimana rasanya. Iya enggak kan. Waktu itu kan belum jadian. Jadi ya belum ada rasa apa-apa sih sebenernya. Suka aja. Baru suka. Iya. Kayak dia tuh kayak berkarisma gitu ya. Jadi kayak kita tuh dianggapnya kayak adek mengayap dia. Ngomong. Ngomong. Iya perhatian. Jadi kita kayak ada rasa sendiri gitu. Walaupun kita belum jadian tapi dia kayak udah. Nyaman-nyaman lah. Nyaman gitu. Iya kamu sayang bikin nyaman. Iya. Tapi kalian pas begitu ini ada jadian atau langsung nikah atau gimana? Jadian. Jadian dulu. Berapa lama? Dua bulan setengah digantung. PDKT itu tiga empat bulan PDKT. Terus jadian. Terus dua tahun setengah baru kita tunangan. Pantang menyerah ya Narja terus ya. Padahal dekat aja dua bulan. Waktu itu gak boleh nikah. Karena kalau dia nikah gak boleh hamil. Boleh terbang. Boleh terbang. Rugi amat gue udah nikahin gak boleh gue hamilin. Akhirnya. Dan pada saat itu gue udah nikahin. Dengan status berhenti. Tapi harus nebus. 75 juta ya. 30 juta. 30 juta. Waktu itu gue bilang. Kok kayak nikahin buddha gitu. Ya kayak di jaman Arab gitu. Iya. Dibus dulu kan. Sama sahayanya gitu. Pas gue mikir. Mendingan buat nabung aja deh. Buat nikah. Sabar-sabar aja dua tahun setengah. Nunggu. Dua tahun setengah tuh. Kita berjalan. Ya pasti lah. Berantem-berantem. Ada. Apalagi mau nikah gitu kan. Tapi selama pacaran tuh. Kalian yang paling cemburuan. Siapa sih? Dia. Masih nunjuk. Cembur-cembur dia. Tuh. Tapi namanya. Namanya. Campugari kan kita terbang. Keluar kota terus ya. Terus. Ngeron disana. Jadi bermalam disana. Misalkan berapa hari gitu. Itu. Kalau misalkan di Surabaya nih. Aku landing. Telepon belum aktif. Dia udah nelpon ke hotel duluan. Dia tau hotel yang aku. Tempatin dimana. Oh diselidikin ya. Ya. Detektif banget gitu. Itu saking sayangnya itu. Aku terbang sama siapa aja. Dia tau. Crewnya siapa. 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 Nyampe. Dalam kamar. Tiba-tiba. Telepon kamar bunyi. Kirain. Reception. Dia nelpon ke kamar. Pake telepon itu. Telepon hotel. Bukan handphone. Kan handphone emang belum sempet aktif ya. Kaget loh. Dia udah ada di hotel. Telepon. Telepon. Dia telepon. Dia mungkin telepon ke resepsi. Disambungin ke kamar. Terlaku. Ya segitunya. Dan dia gak pernah nyangkal ya. Kalo meron itu kan kadang-kadang dia makan malam sama siapa. Lagi hangout gitu. Pulang terbang. Dan gue bisa dapetin fotonya loh. Meskipun gue di Jakarta. Lagi sama ini ya. Ini fotonya. Bang Narjin diuruh orang berarti kan. Ini mata-matanya banyak. Hahaha. Ayo. Mata-matanya banyak. Lu juga pigung. Karena temen gue kebetulan dimana-mana. Dan gue kasih tau info nih. Lapor. Besok ada disini nih pacar gue. Calon bini gue ada disini nih. Tolong ikutin dia ada dimana gitu. Bentar aja. Cuman buat foto sebentar. Biar bukti aja kalo gue bisa ngikutin dia dimana juga ada gitu. Oh. Dan aneh banget. Bisa tau aja. Dia di Kalimantan. Mau ke cafe ini ya. Dia juga bingung. Hahaha. Karena kalo di daerah kan gimana? Engga kalo di daerah kan paling tempat yang terkenal kan itu-itu aja kan. Jadi paling ya kru pesawat paling makannya kesitu. Mungkin dia nebak. Nebak aja kali. Cuman. Tapi nebak bener semua tuh teh? Iya sih. Gak tau tuh. Tapi cuma aku waktu itu sempet kesel sih sebenernya. Posesif banget soalnya nih. Kan kita kan masih muda. Aku masih 19 tahun. Oke. 19 tahun pacaran dapet orang yang posesif gitu. Sedangkan kita masih pengen hangout bareng temen. Masih kesini 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 gitu. Padahal dulunya dia posansif ya. Posiandu sih. Oh iya iya bener. Lebih mimbang aja dong. Tapi lama-lama jadi kayak ketergantungan gitu kalo misalnya dia. Gak ada. Gak ada. Gak diperhatikan. Kok? Itulah perempuan. Karena posesif. Giliran udah gak diposesifin jadi nyari pasti gak? Iya. Bener. Jangan lah. Jangan apa? Iya jangan ketergantungan. Kenapa? Sama keposesifan itu. Oke. Kadang-kadang kan posesif juga mengesalkan perempuan. Kesel. Jadi bikin risih ya. Bikin risih. Kesel banget. Tapi kalo yang wajar-wajar mah ya. Lama-kelamaan sih. Ya itu sih aku ngerti ya. Maksudnya dia karena sayang sama aku. Sayang. Betul. Nah itulah kadang-kadang perempuan itu suka menerimanya salah ya kan. Padahal itu sayang banget ya kan. Misalkan khawatirnya. Posesif kemana. Kemana. Sampai pernah. Khawatir. Pernah yang gue paling tegang itu waktu dia pamit. Take off ya ya. Take off ya kak. Udah di. Manggilnya kakak adek kan. Pas 15 menit. Dia bilang mau ke Bali. Dia landing lagi. Cepet amat ke Bali cuma 15 menit. Itu pesawat pintu belakangnya gak bisa ketutup. Itu dalam keadaan emergency juga. Gue juga mikir. Pesawat pintu belakangnya gak ketutup. Bahaya banget. Tetutup tapi dia ada. Ada renggang gitu. Tapi udah di atas ketinggian berapa kaki. Itu resikonya kan tinggi. Wah untung juga enak. Terus gimana. Pindah pesawat. Tapi separuh penumpang gak batalin penerbangan. Oke. Takut karena. Tapi dia terbang lagi kan. Sayang banget sayang. Iya. Nah. Berarti. Pas begitu nikah. Pramugani berhenti? Berhenti ya. Berhenti ya. Jadi. Dua bulan sebelum nikah. Aku resign. Resign dan lebih concern ke. Keluarga ya. Keluarga suami dan anak-anak. Oke. Pertanyaan terakhir. Pernah berantem gak? Apa yang membuat kalian berantem tuh hebat banget. Masalahnya apa? Masalahnya. Masalahnya. Waktu itu. Gue kurang komunikasi aja. Karena gue mikir waktu itu. Dia pulang. Sama lagi. Dia pulang itu. Sampai batas waktu yang gak biasanya. Oke. Sampai. Lu gak terima? Gue gak terima. Dalam arti gini. Ini anak-anak di rumah kan udah dua. Loh ini pergi sampe lupa kayak begitu. Nah disitu gue kan marah besar. Artinya kan. Yang kecil itu baru umur setahun setengah. Yang gede sekitar mau lima tahun gitu kan. Dua-duanya tuh udah rewel-rewel banget di rumah gak? Hmm. Gue juga gak laki-laki juga. Harus gimana sih anak kecil nangis dua gitu kan. Yang satu nanyain. Bing. Wah gue bingung-bingung. Di telefon gak aktif-aktif? Hmm. Nah disitu gue pernah marah besar sama dia. Jadi waktu itu mau ketemuan sama temen kan. Udah izin sama dia. Sore nih. Nanti dulu temenin ayah makan. Dia kalau makan kan selalu minta temenin kan. Ya udah. Dari jam 4 ngobrol 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 selesai. Sholat maghrib abis maghrib. Jam abis maghrib terus nanggung kan Issa. Aku Issa baru keluar. Ya iya masa jam 8 pulang kan. Jadi waktu itu jam 10 atau 11 itu baru pulang. Dan memang handphone itu mati dan gak bawa charging. Tapi memang salah di aku juga sih gak ngasih kabar gitu. Cuma dia marahnya dia tuh diem. Lebih ke diem. Wah itu lebih serem sih. Iya lebih serem. Makanya sekarang aku perjanjian nih dari yang waktu itu memang. Sudah kejadian. Kalau misalkan marah gak boleh diem-dieman. Bener. Jadi hari itu juga harus di omongin. Harus clearin. Apa masalahnya? Ya. Kelarin. Karena lebih ke apa ya. Dipendem terus jadi yang meledak nanti. Berapa hari kemudian ada lagi, ada lagi, ada lagi gitu. Bener. Bener banget. Sama kayak gue juga sama gitu. Pendem. Pendem gitu. Tapi sekarang sih kita udah mulai. Dia bilang kalau apa-apa ngomong ya. Kayaknya gue ngomong. Jadi apa-apa gue ngomong. Apa-apa gue ngomong. Akhirnya dia juga kesel juga. Ini suami, suami tuh ngomong mulu. Iya. Iya kan serta salah ya. Aduh luar biasa ya. Ini banyak banget sesuatu hal yang bisa kita ambil ya. Dari keluarganya Abang Narji. Keluarga. Semoga menjadi keluarga yang Sakinah mau ada ya. Amin. Amin. Yang pertama dan juga yang terakhir. Amin. 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 Tapi gini, aku cerita dulu ya, sebelum closing Jadi ga ada masalah apa-apa hari itu, ga ada masalah apa-apa Tiba-tiba pas udah mau tidur, sayang, maaf ya Apa sih kamu maaf, kenapa sih? Ya maaf aja kalo aku ada salah hari ini Ga ada salah kamu, kenapa? Ada yang ga kerasa, aku belajar dari Banarji Pernah ngobrol sama aku, ya aku setiap hari selalu minta maaf sebelum tidur Ngobrol terus minta maaf, apapun itu Kadang-kadang manusia itu suka dipendam, ataupun suka lupa Lupa, ga berasa gitu Tapi bagus loh tip sembang narja itu, akhirnya gue pake, Ji Wah, thank you, Le Itu juga sebenernya bukan dari gue ya, itu ga sengaja waktu sholat Jumat Denger utbah Jumat itu Jika seorang suami istri sebelum tidur saling meminta maaf Dan di saat tidur berpegangan tangan Maka akan jutaan malaikat menemani tidur Sampai bangun besok pasang suami itu Dan tidak pernah tau Besok kita tidur atau masih bisa bangun lagi atau engga Jadi itu adalah kesempatan kita terakhir untuk minta maaf Pada sang istri Yang bener-bener gue ga sengaja denger cerama itu Dan gue langsung, besok kalo punya istri gue bakal kayak gitu deh Dan ternyata masih inget pas di saat hijab kogul Berarti mulai besok kalo mau tidur udah ada yang harus dimintain maaf Dan untungnya dia ga keberatan, dia juga aneh kan Kenapa sih lo ga ada salah gitu Maafin ayah ya untuk hari ini gitu kan Biasa kita langsung tidur, selama tidur gitu kan Kenapa sih? Pertama dia aneh gue terangin kayak gitu Tadi sekarang malah lebih nyaman Aku juga terangin juga sama dia kan Kenapa sih kamu minta maaf Kan ga ada salah Dia berasa ga ada salah Tapi kan kita manusia Kadang-kadang ada sesuatu hal yang salah Dari awal bangun tidur sampai malam gitu Makanya gue membiasakan hal itu Nah, gue setelah itu gue tenang Tenang setidur juga nyenyak, enak gitu Walaupun ga tidur-tidur, tapi minimal kan Minimal kan udah tersanggap Tapi itu juga kita terapin ke anak-anak juga sih Oh iya Jadi anak-anak jadi niru gitu Maksudnya dia ga berat buat minta maaf ke orang Iya, benar Apalagi kita seharian sama anak-anak itu Wuhh, luar biasa kan kesabarannya diuji gitu Jadi sebelum tidur ya, enggak minta maaf ya Iya, aku juga minta maaf tadi bikin enggak marah Gitu jadi cerita mereka Iya, sama-sama ya gitu Wah, sama kayak Dede Iya Verdi gitu juga Verdi gitu ya Maaf, 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 kenapa? Udah maafin aja Ya, yaudah Oke, terimakasih Terimakasih Abang Narji Sudah makan bareng disini Terimakasih Sudah hadir di makan bareng ini Nanti insya Allah kita kapan-kapan kontrok ke rumahnya Mampir kita koling-koling aja ya Tunggu ya Oke, jangan lupa juga di subscribe Punyanya Abang Narji Channel gue namanya Abang Narji Abang Narji Subscribe sebanyak-banyaknya Jangan lupa di like, share, komen Karena ada kita disitu Betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax